Perusahaan konsultan penilai merek milik negara-negara di dunia, Brand Finance, merilis laporan tahunannya tentang 100 merek yang dimiliki sebuah negara. Brand Finance mengvaluasi brand nasional suatu negara berdasarkan brand yang ada di sana dan juga ekonomi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosioekonomi. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat teratas dan terdaftar di dalam top 20 di dunia. Nilai merek yang dimiliki Indonesia yakni 848 miliar dolar Amerika Serikat. Sebuah brand nasional yang kuat menunjukkan sebuah lingkungan yang sangat menarik untuk berinvestasi sehingga mengundang investasi masuk, menambah nilai ekspor, dan juga menarik para wisatawan dan juga migran terampil. Tim Liputan, Berita 1 Indonesia masuk dalam daftar pemilik brand nasional berharga dunia dengan beringkat 16. Di Asia Tenggara, Indonesia di peringkat pertama mengalahkan Singapura, Malaysia, dan Filipina. Brand nasional yang kuat ini menunjukkan sebuah lingkungan yang sangat menarik untuk berinvestasi sehingga mengundang investasi untuk masuk, menambah nilai ekspor, dan menarik para wisatawan. Lalu seperti apa dampak positif bagi Indonesia terutama dari segi dunia para wisata? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Hermawan Kertajaya di sini sebagai pakar brand dan marketing. Dan ada juga Bapak Hiram Syah Taib, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kementerian Para Wisata. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Hiram Syah, Pak Hermawan. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih sudah hadir ya. Di tengah kondisi dolar yang memang lagi fluktuatif begitu ya, naik turun begitu, kita ada lagi satu prestasi bahwa masuk dalam deretan merek berharga di dunia. Dan nomor satu di Asia Tenggara. Mungkin saya mau ke Pak Hermawan dulu deh, dari sisi pihak yang diluat pemerintah dari hal ini. Brand positioning adalah sesuatu yang penting dari sisi marketing atau pemasaran. Dan Indonesia punya posisi itu. Anda melihatnya seperti apa dengan penghargaan ini? Saya kenal brand finance itu sudah lama. Saya pernah mengunjungi head office-nya di London. Ini kredibel. Dan yang diukur itu bukan positioning tok sebetulnya. Tapi equity-nya. Jadi kalau pada orang marketing seperti saya, saya kebetulan pakai baju seragam Indonesia Marketing Association ini karena founder. Brand itu kan paling penting di marketing. Harus sampai diukur nilainya berapa. Bukan cuma awareness, berapa yang aware, berapa association, perception, tapi nilainya berapa. Dan itu biasanya dilakukan untuk produk, corporate. Tapi kalau ini, brand finance ini berani sampai country. Metodologinya luar biasa ya. Dari brand strength index yang mengukur investment, society, dan goods and services. Di mana pariwisata itu masuk elemen yang jelas ada di sini. Dikalikan lagi pada brand royalty rate. Dikalikan lagi dengan expected brand revenue di masa depan. Jadi punya brand itu harapannya ke masa depan gimana? Karena kalau brandnya kuat, menurut marketing akan lebih gampang menarik yang namanya TTI itu. Tapi sering disebutkan investasi dulu baru trade, baru pariwisata. Memang investasi penting. Tapi pintu masuknya kan selalu dari pariwisata. Iya, jadi kalau ngundang Pak Iramsia sekarang ini cocok. Karena wonderful Indonesia itu kan gencar ini. Empat tahun ini, KPNPAR ini. Pak Arief Yaya ini memang menurut saya gak ngerti pariwisata, tapi orang marketing asli. Marketeer of the year Indonesia 2013. Jadi pakai ilmu marketingnya diterapkan dulu di telekom, di country, liwat turism. Dan pintu masuk ini, orang itu harus datang dulu. Sementara atau gimana namanya turism itu sementara, gak selalu jalan-jalan. Baru mau datang, baru mau bisnis, trade, and investment. Jadi harus pariwisata dulu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata brand tadi, Pak Hermawan bilang bahwa investment itu juga bisa berasal dari ketika brand positioningnya baik, maka investment juga akan masuk dengan baik di Indonesia. Pasti. Pasti. Akan memudahkan. Oke. Karena kalau brand equity kita tinggi, seperti diukur oleh brand finance ini, dengan yang akurat kita mengalahkan Singapura dan sebagainya, ini menunjukkan kepercayaan orang terhadap country Indonesia. Oke. Sehingga upaya pemerintah selama terutama 4 tahun terakhir mati-matian ini investment di bidang macam-macam ini, ini menurut metodologinya yang saya pegang ini, banyak sekali infrastruktur apa-apa-apa menghasilkan sesuatu dan diukur dengan monetary. Itu akan menghasilkan apa? Lebih gampangnya investasi, lebih masuk. Orang berbisnes dengan kita dan akan lebih mengambangkan lagi turisme itu, Mas. Pak Hiramshah ini kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Hermawan, memang ini nampaknya kita tidak hanya sudah dilirik, tapi kita sudah dilihat. Dunia sudah melihat kita, bahkan tadi dari hasil brand finance saja, kita sudah masuk 16 besar, satu di Asia Tenggara, bahkan pariwisata menjadi salah satunya di sini. Bahkan kita lihat pariwisata begitu gencar juga kali ini, begitu melihat Indonesia saat ini. Seperti itukah dari Kemenpar untuk mengiklankan Indonesia? Ya, terima kasih ya Lisa. Tadi kan Pak Hermawan sudah bilang, bahwa brand itu adalah elemen terpenting dari satu program, terutama marketing. Dan kita mungkin sebenarnya sudah cukup familiar dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, salah satu cara untuk lebih dikenal dan menjadi yang salah terbaik, itu adalah salah satunya adalah dari sisi brand. Dan kami di Kemenpar, tadi Pak Hermawan sudah catatkan, Pak Arief Yaya ini kan adalah marketer of the years. Betul-betul orang marketer. Jadi memang kita pertama kali... Terima kasih sektor apapun, marketing itu digunakan secara baik dan benar. Dipakai di situ ilmunya berarti ya. Sekarang Wonderful Indonesia itu sudah nomor 47. Dulu? 4 tahun yang lalu? 150-an. Bahkan nggak masuk. Sudah mengalahkan Truly Asia nomor 85, sudah mengalahkan Amazing Thailand nomor 68. Dan ini terjadi satu lompatan yang luar biasa dalam 4 tahun terakhir. Dan memang ini juga sejalan dengan ease of doing business kita, yang naik dari tadinya nomor 106 jadi nomor 72. Ujung tombaknya adalah country branding, yaitu Bonopo Indonesia. Kita sama-sama tahu tadi Pak Hermawan tersebut, karena namanya TTI. Dulu TTI itu adalah trade, kemudian travel and tourism, baru investment. Atau investasi. Tapi sekarang terbalik. TTI-nya itu travel and tourism-nya di depan, baru trade, baru investasi. Jadi branding itu menjadi sangat penting. Nah ini yang kadang-kadang kita harus sama dan sepakat semua, dan tidak bisa sendiri-sendiri. Pertama, country branding menjadi sangat penting dengan Wonderful Indonesia. Tapi kami di Kemenpar, Pak Arief Yahya melontarkan satu program yang sangat luar biasa, yang kita sebut sebagai co-branding. Jadi mengajak sekarangnya sudah 114 perusahaan atau produk di Indonesia yang berkolaborasi dengan Kemenpar, dengan Wonderful Indonesia, untuk bersama-sama kita tonjolkan yang namanya country branding Wonderful Indonesia. Dan hasilnya sudah kelihatan nomor 47, langsung kemana-mana. Jadi bukan hanya Wisman kita yang juga melonjat, sekarang kita nomor 20 tercepat di dunia dari sisi sektor pariwisata, tapi juga terbukti dari tadi. Branding kita yang nomor 16, terbaik di Asia Tenggara, mengalahkan Singapura. Jadi de facto, sebetulnya Wonderful Indonesia itu sudah bukan milik pariwisata, sebetulnya country branding. Walaupun belum diresmikan. Kalau bisa kan, tidak setiap sektor punya brand sendiri. Bisa repot. Nah, menunggu keputusan pemerintah yang solid. Kapan Wonderful Indonesia ini dijadikan umbrella brand untuk semua sektor. Itu harapan saya. Itu satu isunya. Sebagai orang marketing. Oke, itu isunya. Umbrella brand Wonderful Indonesia bisa dijadikan satu umbrella brand untuk Indonesia, meraih investasi lagi di Indonesia. Kita akan tanyakan nanti rahasianya apa sih sehingga ini bisa dikenal. Kemudian juga bisa akhirnya nanti merahup investasi lebih banyak lagi untuk meningkatkan PDB. Seset lagi.